Langsung dari studio CNBC Indonesia di Bali International Convention Center atau BICCUS di Nusa Dua Bali. Saya Syarif Farama akan mengupdate informasi terkini dari perhelatan G20 Bali. Kita ke informasi yang pertama, 17 pola negara tiba di Nusa Dua Bali, petugas satuan dari unsur TNI dan Polri menggelar rekayasa arus lalu lintas. Hantrian kedaraan panjang pun tidak terhindarkan. Sejumlah ruas jalan menuju ke Hotel Apurva Kempinski Nusa Dua Bali macet total sejak pukul 8 hingga 10 pagi waktu setempat. Situasi ini terjadi lantaran petugas mensterilisasi ruas jalan menuju venue utama G20 tersebut. Terpantau 17 rombongan kendaraan masing-masing negara melintas sambil disaksikan oleh masyarakat sekitar. Sempat terjadi aksi protes dari warga kepada petugas kepolisian lalu lintas. Kemudian warga diberi pengertian dengan bantuan dari para polisi adat Bali atau pecalang. Mari akhiri perang menjadi pesan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi Dodo saat membuka konferensi tingkat tinggi atau KTTG20. Perang disebutkan akan memperparah krisis yang dihadapi oleh sejumlah negara. Presiden Jokowi Dodo dihadapkan sejumlah kepala negara yang hadir menegaskan bahwa dunia tengah menghadapi tantangan luar biasa. Tidak hanya pandemi COVID-19 yang belum usai, namun perang Rusia-Ukraina yang belum berkesudahan. Dengan memanfaatkan forum KTTG20 ini, Presiden Jokowi Dodo meminta semua negara bertanggung jawab dan mengambil peran terhadap ketidakstabilan dunia. Jika kita tidak segera mengambil langkah, maka ketersediaan pangan pun akan menipis dan harga pangan akan kian melonjak. Sehingga pada tahun 2022 akan menjadi tahun yang lebih suram. Jika panggung tidak berakhir, maka keterangan akan menjadi mudah untuk dunia untuk bergerak. If the war does not end, it will be difficult for us to take responsibility for the future of current generation and future generations. We should not divide the world into parts. We must not allow the world all into another world war. Semua para delegasi pada siang hari ini dan apakah sudah selesai untuk sesi yang pertama dan seperti apa pembahasannya. KTTG20 atau Bali Summit pada siang hari ini, saya akan menggambarkan kepada Anda bagaimana situasi venue utama dari KTTG20 atau Bali Summit, yakni di Hotel Akurwa Kempinski Bali. Ini saya akan langsung menunjukkan kepada Anda gambar atau situasi terkini di mana penjagaan ini masih terus dilakukan secara ketat, yakni ini adalah pepugas dari Polisi PNP yang patah darat. Karena memang sangat terbatas begitu, kendaraan dan juga mobil-mobil yang boleh mengakses bagian dalam dari hotel. Memang seperti yang terlihat ini ada puluhan anggota TNI yang sudah berjaga di bagian depan. Dan memang kalau menurut pantauan kami sejak pagi siang tadi ini cukup banyak begitu, rombongan-rombongan kepala negara mobilnya yang memang berlalu lalang. Karena memang yang hanya diizinkan masuk ke dalam venue adalah yang pertama rombongan kepala negara dan juga dalam PNP, kemudian pengamanan dan juga panitia G20 itu sendiri. Nah kalau kita melihat tadi pagi menjelang siang, ini merupakan kondisi atau situasi yang sangat spesial begitu. Bagi warga Bali dan juga warga Indonesia tentunya, dimana puluhan mobil rombongan, VVIP, yakni yang terdiri dari 17 kepala negara dan juga tamu-tamu VVIP lainnya melintas di sebelah jalan di Nusa Dua. Ada beberapa hal yang menyita perhatian publik, yakni dimana mobil resmi, yakni dari Hyundai Genesis G80 ini melintas, membawa presiden dan juga pemimpin dunia melintas di Nusa Dua dan memasuki area Apurwa Kepinski. Kemudian ada satu yang paling menarik, yakni dimana presiden Amerika Serikat Joe Biden ini menggunakan mobil yang berbeda dari presiden lainnya, yakni dia menggunakan mobil limusin Cadillac yang diberi nama The Beast, dimana mobil ini diklaim paling aman di dunia, dan The Beast ini dilengkapi dengan sistem keamanan yang canggih, yang dapat menahan serangan serupa bom, bahkan senjata dari jarak dekat, yang merupakan momen yang sangat spesial bagi warga Bali. Nah, untuk menjawab pertanyaan dari Syarifah, apa saja sih yang dibahas pada forum G20 yang hari ini, masih tidak berubah dari rencana dan juga target sebelumnya, dimana pada forum internasional ini, goal seutamanya adalah mencapai leaders declaration, dimana leaders declaration ini merupakan dokumen berisikan substansi pembahasan prioritas presiden C20, yakni yang pertama adalah arsitektur kesehatan global, kemudian transformasi digital, dan juga transklusi energi. Ini menjadi dokumen yang penting, karena memang dianggap berisi substansi penyelesaian masalah yang terjadi di dunia, seperti yang kita ketahui memang dunia sedang tidak baik-baik saja, masih terdampak pandemi, kemudian terdampak climate change, dan juga yang terakhir adalah situasi geopolitik yang panas, yang berdampak pada ketahanan energi. Kemudian hingga saat ini memang menurut informasi yang disimpul dari tim CNBC Indonesia, leaders declaration sendiri memang sudah mencapai kesepakatan, ini merupakan goalsnya, namun statusnya masih embargo begitu. Embargo dalam artian ini masih menunggu rilis atau pengumuman resmi dari presidensi C20 Bali, dimana presidensi C20 Bali merupakan pemerintah Indonesia, yang nantinya akan dihubungkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Nah kalau kita melihat jadwal resmi dari panitia C20 pada siang hari ini, merupakan agenda tertutup, yakni agenda working session 1, bertema food and energy security, atau ketahanan pangan dan juga energi. Ini merupakan agenda yang pertama, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan pertunjukan metaverse, si bukota Rusantara ini dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memamerkan kepada dunia. Rencana pemindahan di bukota Indonesia, kemudian akan dilanjutkan dengan agenda istirahat dan juga makan siang. Lalu setelah makan siang, ini akan dilanjutkan dengan agenda yang kedua, working session 2 bernama Global Health Architecture, atau arsitektur kesehatan global yang juga sama-sama tertutup. Nah kemudian kalau agenda yang ketiga ini akan dilanjutkan pada esok hari, pada tanggal 16 November 2022, dan nanti malam hari ini akan dilanjutkan dalam penyelesaian cara makanan-makanan yang akan menjadi forum komunikasi informal antar kamu VPIT yang akan disertai pertunjukan yang spesial di Garuda Wisno Kecana, salah satu titik wisata di Bali. Nah kami akan terus memantau situasi bagaimana jalan forum internasional KTTG20 dari Apurwa dan juga dari titik-titik lainnya di sekitar Nusa Dua. Namun sementara demikian, kami kembalikan ke Sharifah di studio CNBC Indonesia Bali. Ya, terima kasih Dina Gurning atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Pemirsa kita beralih ke informasi lainnya. Presidensi Indonesia di KTTG20 Bali berhasil mempertemukan China dan Amerika Serikat. Untuk pertama kalinya setelah Joe Biden dilantik, usai bertemu dengan Xi Jinping, Presiden Amerika Serikat Joe Biden memastikan tidak akan ada perang dingin yang baru. Presiden Amerika Serikat Joe Biden meyakini hubungan Amerika Serikat dengan China akan berjalan dengan baik ke depannya, bahkan memastikan tidak akan ada perang dingin yang baru. Sekalipun beberapa waktu terakhir memanas akibat Taiwan, Xi Jinping dan Joe Biden bertemu selama 3,5 jam di Hotel Mulia Bali. Diketahui kunjungan Nancy Pelosi ke Taiwan pada Agustus lalu membuat China langsung mengintensifkan latihan militer. Aktivitas ini membuat geopolitik kawasan Pasifik memanas. China menunduh kunjungan Pelosi adalah bentuk provokasi Amerika Serikat untuk mendukung kemerdekaan Taiwan. Biden menginginkan hal tersebut bisa diselesaikan dengan damai. Jangan lupa untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba. Jangan lupa untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba. Sehingga dalam dua hari puncak KTTJ20 berlangsung, Charles berharap Rusia dapat mengakhiri perang dan menghormati piagam PBB. Di Uni Eropa sendiri, perang Rusia dan Ukraina berdampak kepada krisis pangan. Kedepannya ada mobilisasi dana 8 miliar euro untuk mengatasi masalah pangan, terutama untuk negara-negara berkembang. Jangan lupa untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba. Charles Michel mengapresiasi perhelatan G20 Summit di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Charles mengatakan presidensi G20 kali ini adalah yang tersulit dan penuh tantangan. Berbagai ketidakpastian tengah dihadapi oleh global. Maka dari itu kehadiran para pemimpin negara dan delegasi di G20 sebagai sebuah tanda keterlibatan dalam mempertahankan tatanan dunia multilateral. Meski diselenggarakan di tengah banyaknya krisis dan konflik antara Rusia-Ukraine, Charles mengucapkan rasa terima kasih kepada Presiden Joko Widodo karena telah menjelenggarakan G20 Summit dengan baik. Charles juga mengungkapkan presidensi Indonesia untuk G20 memiliki peran penting untuk mencapai kesepakatan-kesepakatan bersama. adalah menyebabkan keadaan dan siang dikwakran. Rusia'i war mempunyai kita semua, no matter di mana kita live, dari Europe ke Africa ke kepaikan dan kemudian. Atau saja yang terbaik untuk mencuri krisis dalam makanan dan energi adalah untuk mencuri kekosan yang tidak terbaik dan penuh. dan untuk mencuri kekosan yang terbaik dan mencuri kekosan. Kita juga akan menemukan kekosan yang terbaik untuk mencuri kekosan. The number of people facing severe hunger and malnutrition is rising. The Kremlin has decided to weaponize food, driving up hunger, poverty, and instability, and also having dramatic global consequences on the developing world, including right here in Asia. G20 dari Nusa Dua Bali, kita bisa lihat di sini ada tayangannya langsung begitu seperti apa saat ini. Tengah berlangsung prosesi untuk lunch session ataupun juga social lunch saat ini, di mana untuk makan siang ke para kepala negara dan juga para lembaga ini diselenggarakan di Ocean Front Lounge, Purva Kempinski Bali, di mana untuk restoran ini sendiri juga langsung menghadap ke arah pantai. Di sini tadi kita sudah menyaksikan begitu seperti apa, sudah berlangsung cukup lama. Pilato yang disampaikan langsung oleh Ketua IOC Thomas Bach. Dan di satu sisi juga nanti setelah prosesi makan siang ini selesai, maka nanti para kepala negara dan juga lembaga ini akan langsung kembali melanjutkan untuk sesi yang kedua yaitu akan berbicara terkait dengan topik atau isu kesehatan. Dan untuk sesi yang kedua, Working Session A2, ini akan berlangsung dari pukul 2 hingga pukul 4 lewat 30 waktu Indonesia Tengah. Dan tentu kita akan terus mengupdate seperti apa situasinya dan kita juga akan terus memantau langsung dari media center yang terletak di BICC Westinusa 2 Bali. Terima kasih. Terima kasih.